Andika Ahit Widianto, 26 tahun, tega membunuh istrinya Rizki Nur Arifah Mawati, 27 tahun, hanya karena cemburu buta merasa diseringkuhi. Pembunuhan terjadi pada unit kontrakan di Jalan Nasoka 4, RT7, RW4, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang baru sekitar 2 pekan ditinggali Andika dan Arifah Mawati. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kompes Nikolas Ari Lili Pali mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, Andika membunuh istrinya dengan cara mencekik hingga memukul korban sebanyak 2 kali. Kepada penyidik undid pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satreskrimpores Metro Jakarta Timur, Andika melakukan pemukulan pada bagian sekitar wajah dan kepala. Hal ini yang mengakibatkan jasad Arifah Mawati mengalami pendarahan berat di sekitar wajah saat ditemukan pihak keluarga dan pengurus lingkungan setempat. Ironinya setelah menganiaya Arifah Mawati, tanpa rasa bersalah pegawai PT Kereta Api Indonesia atau KAI itu justru memeriksa apakah sang istri sudah meninggal dunia atau belum. Tahun 2004 setelah pukul 13.00, sehabis korban yang tersangka melakukan hubungan suami sendiri, selanjutnya korban memegang HP dan disitulah terjadi keceburuan dari si pihak tersangka. Dia tersangka cekuruh terhadap korban dan menuduh korban telah melakukan persifuan dengan orang lain dan sedang hamil dua bulan dengan pil periandaman lain. Disitulah terjadi keceburuan karena korban merasa tidak melakukan hal itu dan terjadilah percocokan. Dan akhirnya tersangka mencekir leher korban yang kurang lebih 10-15 menit dan akhirnya korban menjatuhkan, tersangka menjatuhkan korban ke lantai. Dan setelah korban mulai di lantai, tersangka melakukan pemukulan sebanyak dua kali di bagian muka atau wajah atau kepala daripada si korban. Akhirnya melesimba darah, tersangka mengecek memastikan korban apakah sudah meninggal atau belum. Setelah tersangka memastikan korban telah meninggal, tersangka menelpon ayahnya dan mengetahukan bahwa tersangka sudah berhasil membunuh korban. Karena rasa cemburunya itu. Kami juga ingin menyampaikan bahwa tersangka ini sudah dua kali menikah. Dia juga menikah pertama yang cerai karena kasusnya juga KDRT. Memiliki anak, perempuan juga berumur 4 tahun. Jadi, langkah selanjutnya yang akan kami lakukan oleh Polis Menteri Jawa Ketimur, selain telah melakukan penyidikan dan menikah separa saksi dan mengumpulkan barang bukti dan penyinta barang bukti yang ada, kami juga akan melakukan pemeriksaan ahli untuk menentukan psikologis daripada tersangka itu sendiri. Jadi, sedangkan barang bukti yang kami cita adalah pakaian para tersangka, begitu celananya, dan juga spray, dan juga handphone yang dimiliki oleh tersangka, serta buku nikah dan hasil beli yang ada. Jadi, ancaman pidana yang dapat dikenakan oleh kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 atau 2004, pasal 34, ayat 3 adalah 15 tahun penjara. Jadi, 15 tahun penjara dan atau pasal 338 KWB. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.